Ini sejak kapan Tante Romy berubah seperti ini? Berubah gimana maksud kamu? Ya sepolos kayak gini. Saya sebenernya emang... Orangnya seperti ini. Lagian sekarang saya udah tobat. Saya gak mau jahat lagi. Ya aku gak... Gak mau nyanyain aja kesempatan dari... Dari Mba Rosa. Maaf tapi... Rasanya sulit untuk percaya orang seperti yang tak bisa berubah. Ya tapi baguslah. Kalau memang Tante Romy sudah berubah. Saya sih berharap Tante Romy tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain seperti dulu. Maksud kamu apa Elsa? Kau masih gak percaya kalau... Kalau saya itu benar-benar udah berubah. Saya harus ngakuin apa lagi sih supaya... Supaya kalian tuh percaya. Kayaknya semua yang saya lakuin itu... Selalu salah. Cukup rasanya untuk Masa Basi. Kayaknya gak usah pura-pura. Anda terlibatkan dalam sabotase pernikahan Devan dan juga Elsa? Saya gak tau apa-apa soal itu. Saya itu udah berubah. Jadi saya gak mungkin aku campur. Saya juga gak tau apa-apa kok. Kalian berdua kenapa sih nuduh saya kayak gini? Kalau kalian berdua belum percaya sama saya jangan asal sembarangan nuduh. Memangnya kalian punya buktinya. Kalau saya terlibat. Gini ya. Saya ingatkan sama kamu Tante. Saya bukan tipe orang yang bisa kamu bohongin. Saya bisa aja pelan-pelan membongkar semua kebohongan kamu. Saya sudah sering sekali ketemu dengan orang-orang seperti kamu. Jadi tunggu aja. Iya. Aku emang akuin. Dulu aku emang iya. Tapi sekarang aku udah benar-benar bertobat. Aku berubah. Dan aku sekarang tuh benar-benar fokus untuk memperbaiki diri aku. Makanya aku tadi lagi mencari kerjaan yang lain. Aku pengen mencari pekerjaan halal. Pengen cari duit yang halal. Tapi saya tidak percaya sama kamu. Buong-buong. Tengok. 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 Terima kasih telah menonton!